Apa sih yang seharusnya kita harus mengerti kalau kita ini menjadi penuntut ilmu? Saya penuntut ilmu, ibu-ibu juga penuntut ilmu. Maka ada beberapa hal yang penting untuk kita ketahui sebagai seorang penuntut ilmu. Di antara perkara yang kita harus mengerti kalau kita menjadi penuntut ilmu adalah bagaimana seorang penuntut ilmu sebelum mereka belajar tentang masalah fikir, sebelum mereka belajar tentang masalah ijtihad, bagaimana para ulama ketika menentukan pendapat-pendapat mereka, kita sebagai penuntut ilmu sebelum menyerap semua ilmu-ilmu itu dalam kehidupan lembaran hari-hari kita, kita itu harus senantiasa membersihkan hati kita dan mensucikan hati kita sebelum kita belajar ilmu dan segala rumpunnya. Karena sesungguhnya fikir dan seluruh rumpun ilmu yang ada pada kehidupan yang kita pelajari, itu tergantung bagaimana hatinya nanti ketika menampung semua ilmu itu ketika dipelajari oleh manusia. Ada perkataan indah di dalam kitab Ihya Ulamuddin yang ditahkik oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Di dalam pembahasan itu ada sebuah pembahasan bagus, ilmu itu sebagaimana air hujan. Ilmu itu sebagaimana air hujan. Air hujan itu rasanya manis atau asin? A. Manis, B. Asin. Manis atau asin? Ibu ada yang mengatakan asin? Asin Ibu. Kalau ada yang mengatakan asin, maaf jangan-jangan itu bukan air hujan. Tapi keringat suami kita yang di lantai dua. Air hujan itu rasanya tak tawar. Dia tidak membawa rasa manis, tidak membawa rasa masam. Ketika air hujan itu sudah turun di permukaan bumi, maka air hujan itu akan berubah rasanya tergantung akar pohon mana yang menyerapnya. Kalau yang menyerapnya itu akar pohon kaktus, berarti apa yang terjadi pada rasa air hujan yang tawar tadi? Rasa air hujan yang tawar itu akan berubah menjadi pahit dan menombuhkan duri yang melukai setiap orang yang melewati. Tapi kalau yang menyerapnya air hujan yang turun di permukaan bumi, yang menyerapnya itu adalah akar pohon buah kurma atau pohon kurma, maka air hujan yang tawar tadi akan menjadi manis dan seluruh bagian dari pohon kurma itu memberi manfaat kepada setiap orang. Itulah air hujan. Sama Ibu, ilmu itu sama. Ilmu itu ketika turun pada kehidupan kita, kata Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, sesungguhnya air itu ketika turun, ilmu itu ketika turun, itu dia tawar. Tergantung siapa pemilik hati yang mendapatkan ilmu itu. Kalau yang mendapatkan ilmu itu memiliki hati yang kotor, punya kecondongan untuk sombong, kasar, dan memang ingin untuk mencari permusuhan, dan dia menikmati setiap kilat dan halilintar ketika menyambar-nyambar, maka ilmu yang didapatkan itu akan dijadikan dia pembenaran atas segala sikapnya untuk sombong, kasar, menghujat, mencelah. Kenapa? Karena hatinya memang sudah dalam kondisi semacam itu. Kayak akar pohon, kaktus ketika menyerap air hujan. Tapi kalau ada ilmu yang datang yang bersifat netral, tetapi direspon sama hati yang bersih, hati yang tidak merasa sombong, hati yang tidak tega untuk melukai orang, hati yang tidak tega untuk mencecah orang, untuk mencacih orang lain, tidak tega untuk menerendahkan kehormatan orang lain, maka ilmu itu akan direspon oleh hati tersebut menjadi sesuatu yang baik. Ini merupakan perkara penting, sebuah nasihat untuk saya dan untuk ibu sebagai seorang penonton ilmu dan keluarga kami dalam kajian-kajian keilmuan. Kita ini terkadang harus melihat hati kita, karena sesungguhnya ilmu itu bisa dibawa kemana saja tergantung hati yang merespon ilmu itu. Kita bisa menjadikan ilmu itu pembenaran kita untuk merendahkan setiap orang. Oh bisa kok, gampang. Dalil bisa diambil, dalil bisa diolah untuk merendahkan setiap orang. Mencela orang, menjatuhkan kehormatan orang, itu gampang. Tapi bagi mereka yang hatinya sudah bersih dan selalu dijaga, dia tidak akan pernah tega untuk menjadikan hatinya untuk mencela dan mencacih setiap orang. Makanya pertama kali yang kita harus miliki adalah kalau kita mempelajari ilmu, hanya menjadikan kita meninggi dan jiwa kita melangit, lalu kita merendahkan orang, lalu kita meremehkan setiap pendapat orang yang tidak sama dengan pendapat kita, dan kita meremehkan setiap taklim yang tidak sama dengan taklimnya yang kita ikuti, maka maaf. bisa jadi hati kita yang kotor, sebagaimana bejana yang kotor, ketika menampung air yang jatuh, airnya pun menjadi kotor. Bukan karena airnya yang kotor, tetapi bejananya yang terlalu kotor. Ada orang yang mereka itu tidak sadar bahwasannya mereka memiliki hati yang kotor, sehingga setiap ilmu yang dia pelajari, setiap ilmu yang dia dapatkan, dipakai untuk mencelah setiap orang, menghujat setiap orang, lalu menjatuhkan setiap orang yang berbeda pendapatnya dengan pendapat dirinya. Dan lalu dia merasa benar, dan para pengikutnya pun akan mengeluh-ngeluhkan apa yang dilakukan olehnya. Kenapa? Karena terkadang pemilik hati yang kotor itu yang kumpulnya dengan orang-orang yang kotor hatinya. Inilah pentingnya bagi kita, ilmu itu harusnya ditempatkan pada bejana yang bersih. Dan kita menyebukkan diri kita dengan berbagai macam aib dan kekurangan yang ada pada diri kita. Serta kita berusaha menghormati setiap pendapat-pendapat yang terkadang pendapat itu tidak sama dengan pendapat-pendapat yang kita miliki. Karena apa? Mendapatkan orang. 100% pendapatnya sama dengan kita. Itu hal yang mustahil. Kita sama suami kita, kita sama istri kita, yang kita sudah menikah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, itu pun belum tentu sama. Masalah lampu, apakah terang, apakah gelap? Kita berbeda pilihannya. Masalah pasta gigi, dia maunya ini, dia maunya ini, kita pun berbeda. Masalah sandal pun kita berbeda. Masalah pilihan warna pun kita berbeda. Kalau lah sama suami istri, kita juga mendapatkan perbedaan. Dan kita mengelola perbedaan dengan saling menghormati pilihan-pilihan yang ada pada pasangan kita, itu pun sama. Kita dalam proses kita ketika mencari ilmu, proses kita itu harus melihat bagaimana kondisi hati kita. Inilah pentingnya bagi kita, sekali lagi ini poin pertama, menjaga kebersihan hati ketika kita mendapatkan ilmu itu penting. Supaya tidak menjadi orang yang jumawa dengan ilmu kita, tidak menjadi sombong dengan apa yang kita peroleh, dan tidak suka merendahkan orang dan menghancurkan kehormatan orang. Hanya karena memiliki titik pandang yang berbeda dengan titik pandang yang kita miliki. Rasulullah itu pernah beliau itu tawaf. Ketika beliau tawaf, matanya beliau, pandangan beliau tertuju kepada Ka'bah. Kita tahu Ka'bah ibu. Ibu, sebagian besar yang pertama kali ketika dulu kita umrah, kita melihat Ka'bah, kita ternyuh atau tidak? Ternyuh, meneteskan air mata tanpa kita sadari. Saking begitu agungnya kita mencintai Ka'bah ketika Ka'bah itu disimbulkan oleh Allah sebagai rumahnya Allah, yaitu Baitullah. Tapi yang menarik, ada sebuah riwayat yang sangat indah. Ketika Rasulullah SAW, beliau sedang tawaf, pandangan beliau ke arah Ka'bah, lalu beliau bersabda di dalam salah satu sabdanya. Wa inna lahurma al-mu'min a'zum min khurmatika ya Ka'bah. Sesungguhnya kehormatan seorang mu'min itu, itu lebih besar daripada kehormatan dirimu, wahai Ka'bah. Jadi seorang mu'min itu kehormatannya dinobatkan oleh bagina Nabi dengan lesanya, kehormatan mu'min itu lebih gede daripada kehormatan Ka'bah. Padahal kita tahu kehormatan Ka'bah itu sebesar apa bagi kehidupan kita, sebagai orang yang beriman. Kalau ada yang berusaha membakar Ka'bah, seluruh muslim timur dan barat akan marah. Siap mengorbankan nyawanya untuk menentang siapapun yang ingin membakar Ka'bah. Itu kehormatan Ka'bah. Dan Rasulullah mengatakan kehormatan seorang mu'min itu, kehormatan seorang mu'min itu lebih besar daripada kehormatan Ka'bah. Kita bisa membandingkan, kita bisa membayangkan betapa besarnya kehormatan seorang mu'min. Makanya kalau setiap ada perbedaan, lalu akhirnya menghasilkan pertikaian, menghancurkan orang, mengeluarkan orang dari jalan kebenaran, lalu ada satu perbedaan, kamu keluarkan orang dari ahlu sunnah, menurut versi kamu, seakan-akan kamu merupakan penjaga dan pengawal yang dipilih oleh Allah sebagai penjaga ahlu sunnah, lalu kamu keluarkan setiap orang yang tidak sama dengan pendapat dirimu, ya bubar masalah kita dalam beragama. Ada orang-orang itu yang merasa dirinya itu seakan-akan mewakili ahlu sunnah. Seakan-akan dia melihat orang lain bukan mewakili ahlu sunnah. Dan ini akan menjadi sebuah penyakit yang serius, menimpa kepada banyak kaum muslimin ketika kita sekali lagi melupakan apa yang tadi kita dapatkan dari perkataan Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Ilmu itu kayak air hujan, bu. Tergantung kita kok. Kalau hati kita memang sudah sombong, dulu sebelum ngaji memang sudah punya bakat untuk sombong, gampang rendahin orang. Maka ketika ngaji, hanya menjadi pembenaran untuk meneruskan kesombongannya, untuk meneruskan sifat kekasarannya, lalu ketika dulu dia tidak merasa benar, tidak merasa ada pahala, setelah ngaji dengan sifat kekasarnya, dia merasa mendapatkan pahala. Dan itu salah fata. Makanya akhirnya paham yang pertama. Pastikan bahwasannya hati kita yang menjadi tempatnya ilmu ketika kita dengarkan, ketika kita memikirkannya, pikirkan hatimu adalah bejamnamu. Kalau bejana ini bersih, ilmu akan menjadi bersih. Tapi kalau bejana ini kotor, bejana hati kita kotor, maka ilmu pun akan menjadi kotor disebabkan hati yang meresponnya itu adalah hati yang kotor. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.